PEMBENAHAN BNPT, sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya dalam merumuskan kebijakan maupun melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan kontradikalisasi dan deradikalisasi dalam rangka penanggulangan terorisme tentunya kita akan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama untuk melihat ini lebih jauh lagi pendekatan penanganan Al-Zahytun maupun NI ataupun Panjiku Milang yang ini harus kita lebih melihatnya secara komprehensif dan sudah di sementara ini berjalan ditangani oleh kementerian lembaga terkait sudah saling bersinergis sehingga tentunya kita akan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk lebih mengambil bagian dalam penanganan polemik yang ada ini. Pak Didi, ini kalau di BNPT kan ada yang namanya deradikalisasi. Nah kalau untuk NII tadi kan agak susah mendeteksinya ya, apa yang bisa dilakukan nih? Kalau nggak bisa menderadikalisasi apalagi itu dilakukan hanya bisa kepada orang yang sudah ditahan kan atau sudah dipidana, untuk yang belum ini mendeteksinya apa yang bisa dilakukan? Deradikalisasi itu sesuai dengan amarat undang-undang bisa dikenakan tersangka, terdakwa, terpidana maupun orang maupun kelompok orang terpapar. Nah untuk itu langkah yang akan bisa kita lakukan adalah setelah melakukan asesmen dan pendalaman yang lebih dengan kegiatan program-program membangun awasan kebangsaan, kemudian menguatkan terkait dengan pengetahuan terhadap keagamaan yang lebih moderat, narasi, moderasi beragama, kemudian aktivitas-aktivitas yang sosial yang lebih bagus, itu bisa untuk melakukan intervensi di Al-Zaitun ini. Gus Najih, berdasarkan pengalaman Anda, mungkin nggak dilakukan itu deradikalisasi bagi orang yang terpaparlah kita bicaranya, kalau untuk yang terpidana kan agak susah ya, yang terpapar dulu deh mungkin nggak untuk yang ini? Bahasanya mungkin bukan deradikalisasi ya, karena tadi Pak Didi sudah jelaskan, itu kan untuk pelaku yang sudah dilakukan penegakan hukum, pelaku teror ya. Jadi kalau untuk Al-Zaitun, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa penanganan ini harus holistik, Panji Gumilang harus diadili, karena teman-temannya di tahun 60-an sudah diadili, ini 2023 Panji Gumilang masih bebas ya, artinya tidak boleh ada orang yang tidak tersentuh hukum. Kemudian terkait dengan pesantrenya Azaitun, saya tidak sependapat ya dengan pemerintah yang menyampaikan bahwa mereka akan membina. Dari awal, kalau soal pembinaan ini kan dari awal binaan sebetulnya, dan ini sudah 30 tahun. Dibina terus, tapi nggak pelar-pelar. Dan tidak pernah efektif, kalau penanganannya hit and run kayak gini, ini persoalan tidak akan selesai, harus diambil alih. Agak ekstrim ditutup atau diambil alih? Diambil alih saja saya kira, itu diambil alih. Kalau soal mitigasi santri itu sangat mudah sekali Pak. Di Indonesia ini ada hampir 30 ribu pesantren di bawah Kementerian Agama, dengan jumlah santri jutaan. Jadi kalau Azaitun itu 5 ribu santri, itu kecil sekali sebetulnya. Di Jawa Timur, di beberapa pesantren itu ada pesantren yang santrinya 20 ribu, di Peloso, di Sidogiri, di Lirboyo itu sampai 43 ribu. Jadi kalau nangani 5 ribu santri itu sebetulnya mudah sekali. Kenapa yang bikin pemerintah mungkin ragu-ragu atau apalah untuk mengambil alih 5 ribu santri? Ya, saya kira memang komitmen penegakan hukumnya lemah. Mestinya kan tadi, setiap ada pelanggaran hukum, itu harus dilakukan penegakan hukum. Jangan menunggu gaduh. Ini nanti, ini sekarang dibina, lalu beberapa bulan dilupakan, nanti ketika gaduh baru ditangani lagi. Ini kan nggak boleh seperti itu. Dan saya kira publik dalam hal ini harus mengawal. Betul, kasus ini sampai betul-betul tuntas. Kemudian yang terakhirnya soal NII, selain Panji Azaitun, ini juga soal NII. NII ini kan sudah 80 tahun, kira-kira 80 tahun. Dan saya kira database pemerintah soal NII sudah sangat lengkap sekali. Karena bukan barang baru ini, ini tantangan sudah sangat lama sekali. Jadi kenapa organisasi-organisasi turunannya, NII sebagai induk organisasi teror, masih dianggap sebagai organisasi yang bukan organisasi terlarang ataupun DTTOT. Harusnya segera masukkan ke DTTOT? Harusnya segera dong, karena anak-anak turunan mereka, yaitu Jama Islamia, JAD, semuanya sudah menjadi organisasi terlarang. Sehingga mereka dengan leluasa membangun kekuatan. Tadi Pak Didi cerita, di Bali, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, mereka masih membangun kekuatan sangat besar. Di Garut itu, berhasil dari mapping Pemkap, itu 41 dari 42 kecamatan di Garut itu ada populasi NII. Bahkan ada seorang Kapolsek yang terpapar NII. Kalau soal serangan yang terbaru misalnya, Siti Elina itu yang menerobos ke istana, membawa pistol, itu anggota NII. Oke, baik. Artinya ini salah satu masukan untuk pemerintah juga untuk bisa menjadikan NII masuk dalam daftar DTTOT, daftar terduga teroris atau organisasi teroris. Baik. Sayang sekali ini waktu sudah habis, Bapak-Bapak. Terima kasih atas diskusinya malam hari ini. Singkat, boleh. Singkat saja ya. Kita tidak boleh a priori tadi, Gus. Masalah kenapa penegakun lemah. Karena kita percaya dengan aparat penegak hukum kita saat ini, responsifnya bagaimana kita tahu. Cuma memang tidak mudah dalam tataran pembuktian. Bagaimana kita mengumpulkan alat bukti, bagaimana alat bukti berbunyi dan bertarung di dalam persidangan, itu tidak mudah. Beda dengan tulisan di pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Baik. Kita akan sama-sama tunggu goodwill-nya, keseriusannya. Jangan sampai tadi terbukti omongannya Gus Najib ya, bahwa tidak ada keseriusan. Jadi sehingga polemik ini bisa segera diselesaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah hadir di dua sisi. Saya Dwi Anggia, saya harus tutup dua sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.